Intro Halo Sosial Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya mengumpulkan daging dengan benar Nah Sosial Lovers sebelum masuk ke tipsnya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan Khusus Masak Sajian Sedap Yuk kita langsung aja simak tips berikut ini Bungkus dengan daun papaya Cara ini cukup populer di penjajah makanan berbahan daging, terutama daging kambing Bungkus daging dengan daun papaya yang sudah diperas-peras terlebih dahulu Letakkan daging di tengahnya lalu bungkus Diamkan selama kurang lebih 35 menit sebelum dimasak Kandungan zat dalam daun papaya selalu berhasil mengumpulkan daging Balur dengan parutan nanas Selain daun papaya, buah nanas yang masih muda juga bisa digunakan untuk mengempukan daging Caranya, parut nanas kemudian balurkan pada daging dan diamkan selama kurang lebih 10 menit Enzim bromealin di dalamnya memang cukup keras Sehingga mampu mengumpulkan serat daging sama seperti enzim papain di dalam papaya Potong berlawanan arah serat Kunci utama membuat daging cepat empuk saat dimasak terletak pada cara kita memotongnya Dengan memotong daging berlawanan arah dengan seratnya Kita menghambat bersatunya serat daging pada saat dimasak Daging pun bisa jadi lebih cepat empuk Terima kasih telah menonton! Itu tadi bagaimana caranya mengempukan daging dengan mudah Nah, Sese Lovers jangan lupa untuk perhatikan tipsnya di rumah ya Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan juga kursus masak Sajian Sedap Sampai bertemu di tips-tips berikutnya Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!